Kata ibu tadi dia suruh Biar benar-benar bantu Menurut uang untuk beli beras Saya bakalan usahain Biar bisa kirimin kalian uang Ya, saya butuh banget Untuk beli beras Ya Ya udah, adik Enggak usah cerita ke ibu ya Masalah saya disini Biar nanti saya usahain Biar disini Biar bisa dapat uang cepatnya Ya udah, adik Adik, ini aja Adik nanti langsung pulang aja ke rumah Bilang kalau besok kakak mau kirimin uang Bilang aja ke ibu gitu Ya Ya Semua orang itu pasti Karena di bawah Tapi Kalau kita usahaya Pasti bisa sih mas Tapi jangan sampai bohong gitu mas Kasian Nanti ibunya kepikiran gimana Soalnya kan ibu saya jauh juga mas Mbaknya merantau juga Ya Dari mana Saya udah di rambut ini Berang waktu yang baru Saya udah di rambut ini Biar di rambut ini Biar di rambut ini Biar di rambut ini Biar di rambut ini Sih Biar di rambut ini Dari mana Biar di rumah Ibu saya Men Dari mana Saya Ya Biar di rumah Halo Waalaikumsalam Iya ada apa Kenapa dek Adik lagi dimana ini Ini lagi di rumah teman Lagi di rumah teman Terus ibu sama siapa di rumah Ada sama teman Ini ambil barang Oh iya gimana kabarnya ibu Baik ya Sukur dah kalau baik Ibu masih jualan Kenapa Terus ibu sekarang ngapain Udah berapa lama ibu berhenti jualan Udah sekitar 3 bulanan bang Astaga Maaf ya Alhamdulillah baik Maaf ya dek ya Saya gak pernah kabarin kalian Soalnya saya disini Sibuk juga di kota Nyari kerjaan dek Iya bang Gak apa-apa Ya maksud aku Ibu nabang itu Mau ngomong sesuatu Cuman Malu aja gitu bang Emang kenapa dek Gak apa-apa dia omongin aja Adik kenapa Ini dari amanah ibu Dia mesin gini Suruh dia penabang Mau bikin Luang untuk beli peras bang Apa Kata ibu tadi Dia suruh dia penabang Untuk memikin luang Untuk beli peras bang Iya dek Berapa-berapa Abang punya dah Makanya Ya Gimana ya dek ya Saya juga lagi Berusaha disini Nyari kerjaan Tapi Jujur dek Saya juga belum pegang uang Sekarang dek Karena Saya juga Disini belum Belum dapat kerjaan Ya udah gak papa Nanti jangan kasih tau ibu ya Kalau saya disini Belum dapat kerjaan Takutnya ibu nanti khawatir Bilang aja Kalau saya disini Udah dapat kerjaan Terus kerjaannya itu Alhamdulillah Baik Biar ibu gak kepikiran Disini nanti Ya Saya bakalan usahain Biar bisa kirimin Kalian uang Tapi 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 adik jangan cerita Ke ibu Kalau kakak disini Belum dapat kerjaan Ya Ya bang Ya bang Ya bang Ini udah makan kok Ini udah makan kok Udah makan tadi pesan nasi goreng Ya Ya bang Ya udah Ya udah adik Tenang aja Saya bakalan usahain Malam ini Biar bisa kirimin ibu Buang Ya Saya butuh banget Untuk keberapa Ya Ya udah Adik Gak usah cerita Ke ibu Masalah saya disini Biar nanti Saya usahain Biar Disini Biar bisa dapat Buang cepatnya Ya udah adik Adik Ini aja Adik nanti Langsung pulang aja Ke rumah Bilang kalau Besok kakak Mau kirimin uang Bilang aja ke ibu Mungkin kakak juga Bakalan jual Handphone Biar bisa Kirimin kalian uang Biar bisa Biar bisa Biar bisa Biar bisa Beli hp baru lagi Walaupun nanti dapatnya HP biasa dah Yang penting Bisa komunikasi Sama kalian Di siapa Biar jangan lupa ya 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 udah adik Pulang aja nanti Kalau habis dari situ Dari temannya Salam sama ibu ya 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 Amin Amin Ya udah adik Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Tadi kalau boleh tahu Mas Ada masalah Ya Jadi kalau boleh tahu Mas Ada masalah Tadi Gak ada sih Boleh Cerita ke saya Siapa tahu saya bisa baca Gak apa-apa ini Ada apa mbak ya kalau boleh tahu tadi masnya saya dengar-dengar dengan orang tua atau sama adikku adik saya tadi saya dengar masa sampai-sampai mau jual handphone ya mbak soalnya di rumah ibu aku lagi butuh uang buat beli beras secukupnya aja buat beli beras aja soalnya ibu saya udah tiga bulan gak jualan emang ibu udah jualan biasa mbak jualan keribik gitu masih udah makan belum mas mau makan apa ntar tak nggak enak ngerepotin mbak nggak apa-apa kalau mau makan saya pesanin aja nggak apa-apa nanti saya saya juga sendiri disini misalnya saya baru pulang kerja nggak apa-apa mbak nggak enak ngerepotin mbak nggak apa-apa kok kalau masnya mau makan disini boleh mau digungkus juga iya mbak nanti aja dah mbak oh iya emang mas kerja dimana belum dapat kerjaan saya mbak udah tiga bulan nyari kerjaan di kota tapi belum ada yang nyeri mas saya mbak terus disini tinggal dimana Hai numpang dikos temen terus makannya gimana ya makan seadanya mbak kalau dikos atau gini deh kalau masnya mau saya kasih kerjaan bisa aja sih kalau masih mau kerja tuh juga kasian juga sih ibunya kakaknya dibohongin masa disini nggak punya kerjaan terus sampai-sampai mau jual handphone kan sayang atau kalau mau kerja sama saya bisa jadi apa atau kalau masnya perlu uangnya sekarang saya bisa kasih mas uangnya sekarang terus terus mas kerjanya besok aja kalau emang masnya nggak mau dikasih uang cuma-cuma iya sih mbak soalnya saya malam ini butuh banget buat kirimin ibu saya secepatnya soalnya mereka itu lagi butuh buat beli beras mbak kebetulan kan saya kerja di Yamaha nih mas terus di tempat kerja saya tuh ada butuhin marketing nanti kalau mas mau bisa saya masukin di sana soalnya lagi nyari juga sih nanti kalau emang masih nggak mau nunggu gaji aku atau butuhnya sekarang saya bisa kasih uang saya dulu besok baru bisa diganti tetapi terserah sih mau diganti apa enggak enggak masalah saya mau bantu aja ini ada saya sedikit rezeki buat ibunya mas untuk beli beras supaya adik mas kakak mas bisa makan di sana di rumah biar nggak nelfon terus sayang juga kan kalau masnya sampai-sampai jual handphone untuk beli beras itu kan bisa dipakai untuk kerja ini saya ada sedikit rezeki buat masnya mohon diterimai saya ilas kasih buat mas tapi nggak enak sama mbaknya nggak apa-apa ambil aja saya ilas nggak apa-apa ambil aja atau kalau mas beneran mau kerja saya boleh minta kontak WA nya bang atau nomor telepon biar saya bisa hubungi kalau masnya bisa langsung datang ke kantor tempat saya kerja boleh mbak berapa mas udah udah tapi benar ini mbak ya kalau emang saya bisa diterima di sana bisa makasih banyak mbak tapi nggak apa-apa uangnya saya lagi ada rezeki lebih saya juga udah ngerasain gimana rasanya hidup susah saya juga pernah makan batik garam semua orang itu pasti pernah di bawah tapi kalau kita usaha ya pasti bisa mas tapi jangan sampai bawang gitu mas kasian nanti ibunya kepikiran gimana soalnya kan ibu saya jauh juga mas mbaknya merantau juga ya dari mana mbak saya dari lembut lembut mudah-mudahan rezeki mbaknya dilancarkan saya nggak bisa balas mbak mungkin itu nggak sabar apa tapi nanti saya bakalan berusaha mbak biar saya bisa bekerja dengan baik di sana sedih saya mas ya udah mbak ya saya mau pamit pergi semoga uangnya bermanfaat ya bisa membantu keluarganya di sana ya amin semoga masnya sukses amin dan semoga masnya bisa beli rumah sendiri beli apapun sendiri tanpa harus merepotin orang tua tapi masnya nggak boleh bohong lah iya lah nggak usah sampai jual-jual income kalau mas mau nanti saya hubungi mas mas bisa langsung kerja di sana makasih banyak mbak ya udah kalau gitu saya mau pamit pergi mbak ya kok cepat banget nggak bungkus dulu nggak usah mbak nanti saya makan di kos aja oh gitu biar langsung saya kabarin adik saya biar bisa kirimin tapi kalau masnya mau bungkus boleh saya bayar mas gak perlu pake uang itu itu saya kasih buat orang tua mas ibu mas terutama yang mau beli beras atau gini aja mas saya minta dibungkus ya bawa pulang buat masnya biar nanti masnya bisa makan juga sama minumnya sekalian mau gak gak apa-apa atau cemilan juga boleh ayo mas ke dalam dulu aku aja